Sistem berkebun di kebun kami ada rakit apung ya hidroponik ya, terus ada NFT juga. Nah kemudian ada juga yang hidroponik vertigasi, yang organik juga ada. Saya berkebun itu sebetulnya dari memang passion saya ya, saya senang tanaman dari kecil, terus lihat orang tua saya juga kan bertani juga, mereka juga senang bercocok tanam. Lebih ke memori masa kecil ya, dan kita lebih dekat pada alam sih pastinya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke berkebun sendiri itu adalah kita bisa panen kapan aja. Nah hari ini kita mau panen daun laksa, ini daun laksa, kita mau buat soun daun laksa. Pucuknya bisa di-stack lagi, diperbanyak, makin kita pruning makin rimbun. Panennya langsung di-stack lagi, kita pilih yang agak besar yang ini ya. Nama saya harti, aktivitas sehari-hari sih ibu rumah tangga ya, dan juga petani juga. Ini namanya kristin, jadi selada kriting gitu, green oak leaf. Berkebun itu sebetulnya dari memang passion saya ya. Saya senang tanaman dari kecil, jadi dari kecil tuh senang baca-baca buku tentang pertanian, terus lihat orang tua saya juga kan bertani juga, mereka juga senang bercocok tanam. Nah dari situ, nah kemudian untuk berkebun bikin green house-nya ini sebetulnya dari teman, sodara, keluarga gitu, untuk membuat yang lebih besar. Ini tomat, tomat cherry, kita tanam pakai sistem wix seperti ini, jadi pakai box teropong bekas yang dilubangi atasnya, dan menggunakan pot 18 cm, jadi dilubangi kayak gini. Ini metodenya sebetulnya sederhana sekali, jadi pakai air nutrisi di dalam box-nya, sehingga akarnya bisa langsung menyerap nutrisi yang ada di bawahnya. Ini mungkin udah 5 bulan kali ya, dia bisa panjang, kita panjang, dan ini kebetulan nggak aku rawat, bener sih, jadi nggak, nggak apa, nggak dilakukan pruning-pruning sering-sering, jadi dibiarkan aja apa adanya kayak gini, jadi dia malah lumayan sih untuk tambahan salad gitu. Aku panen ya. Nah ini tomatnya kayak gini, kalau udah manis, eh kalau udah tua banget manis. Sistem berkebun di kebun kami, macam-macam sih bervariasi ya, tergantung apa yang kita akan tanam, jadi pada intinya metode apapun bagus ya, hasil akhirnya adalah menghasilkan pangan, jadi untuk sistem yang ada di sini ada rakit apung ya, hidroponik ya, terus ada NFT juga, NFT juga kami ada yang dimodifikasi, jadi untuk menanam herb dengan menanam sayur. Nah kemudian ada juga yang sistem wix sederhana, jadi menggunakan box sterofoam, selain itu ada hidroponik vertigasi, jadi metode vertigasi, jadi vertigasi itu adalah fertilizer irrigation ya, jadi mengalirkan nutrisi atau pupuk dalam bentuk cair, istilah awamnya seperti itu, ke masing-masing titik tanam, gitu. Yang organik juga ada, tabu lampot-tabu lampot yang menggunakan irigasi, gitu. Sebetulnya beberapa macam ini tujuannya supaya untuk yang berkunjung pun mereka bisa melihat mana sistem yang mereka cocok, gitu kan, kadang beda-beda juga, dan bisa lihat nyatanya seperti apa, gitu. Sekarang kita panen cabai rawit Papua. Ini sudah merah, jadi bisa kita panen. Sepintas emang kayak itu ya, kayak cabai-cabai besar yang biasa, cuma ini pedas banget. Nah, ini perbandingannya antara cabai rawit Papua dengan cabai rawit biasa. Nah, jago banget kan, bedanya ya. Ini lahannya yang saya jadikan kebun ini ada sekitar 3.000 meter, jadi kalau dihitung dari depan teras itu sih sekitar 4.000 meter, nah kebetulan milik sendiri sih. Nah, ini hasil panen kita hari ini. Jadi ada sayuran dan buah. Mungkin, jadi kita nggak usah ke supermarket, kalau perlu tinggal petik di kebun, gitu. Yuk kita masak yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. ini area melon jadi melon vertigasi kita pakai sistem vertigasi jadi hidroponik tapi dengan vertigasi nah ini kita pakai drip tape ini namanya drip tape nah ini ada emiternya jadi nutrisinya keluar dari sini dan ini jamur-jamur tuh banyak karena kena percikan hujan segala macem kamu pakai ini aja pakai sabun gitu Hai pakai spons dicuci Hai saya contohin ya nah tip kayak gini tip kan banyak nih Hai nah ini kan udah hilang nah ini dibilas sama yang air ini air biasa mudah-mudahan kalau udah beberapa kali kamu cuci kayak gini hilang tip ya ini lanjut nanti bisa ya sebetulnya pakai sabun gini ya pengendalian jamurnya karena dulu saya pernah tanam jukini tanam jukini ini terus banyak jamur daun-daunnya emang musim hujan juga nah terus nih gimana ya pakai punggung sida juga enggak ini kayaknya ya sudah lah saya coba pakai sabun cuci piring jadi yang di apa di encerin gitu kan ada busa-busanya tuh jodoh saya cuci gitu daunnya lama-lama hilang sih ini kebetulan kan pakai apa sabun ini hanya di daun gitu ya jadi nggak nggak sampai netes-netes ketanam mencemari tanah segala macem ya jadi menurut saya sih aman dan cara-cara seperti ini kan eh sebetulnya enggak ada betul atau salah ya jadi tergantung pengalaman masing-masing jadi misalkan di saya ini efektif saya nggak tahu juga di tempat kalau ini efektif apa enggak cuma di saya efektif sih untuk kebun ini sebetulnya saya cuma berdua jadi sama pegawai saya atif itu ya hanya berdua jadi lumayan ini sih apa lumayan bisa bersinergi gitu ya sebelum membeli jospem saya cuma ini sehari-hari bantuin bapak kayak nanam padi singkong sama ubi pelajaran baru di tempat ini yang saya pelajari adalah salah satunya menanam sayuran mengukur nutrisinya menanam melon sebelumnya saya belum kenal hidroponik setelah gabung disini di hijaus farm saya baru mengenal hidroponik di tempat ini tugas saya bersih-bersih terus nyiram-nyiram sama ngurus-ngurus sayuran penyiramannya menggunakan sistem ini kita pakai sistem irigasi seperti ini jadi kita pakai kayak gini kita pakai gini terus di alir nanti di aliri air dan disambung pipa kecil kayak gini ya nah tujuannya lebih efisien juga nah terus menghemat tenaga yang pasti ya jadi setiap pohon-pohon yang dipot ini kan langsung kena air ya di nggak usah disirem lagi kendala kami disini kan rumput ya gulma gulmanya banyak banget kalau misalkan nggak dikendalikan tuh cepet banget tumbuh nah ini wheat mat ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan gulma jadi rumput tidak tumbuh nah terus juga ini menyerap air juga jadi air tetap bisa masuk ke bawah ke tanah gitu loh meresap ke tanah tetap kebahagiaan yang saya dapatkan ketika berkebun ya yang pasti relaksasi ya lebih apa di kota kan sibuk ya nah biasanya ya nah disini relaksasi yang pasti yang kedua lebih apa lebih dekat dengan alam yang pasti ya begitu baiknya alam pada kita ya jadi apa yang mereka beri priceless banget nah itu sih lebih dekat dengan yang pencipta pasti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di samping saya ini pohon plam ausi ya buahnya kayak gini kalau yang sudah matang warnanya ungu tua Coba kita petik ya Nah buahnya kayak gini Jadi supaya lunak Baru langsung dimakan boleh dibelah ya Nah dibelah kayak gini tuh Ini kalau udah diginin sih udah sepetnya udah hilang Saya sih suka Rasanya manis-manis ada sepet-sepetnya Dikit Untuk tanaman Tanaman langka Sebetulnya banyak juga yang sudah Sudah ada disini dari Dari saya kecil ya Seperti anggur hutan itu Dari saya kecil sudah ada Terus ada buah-buah apa Buah-buah liar kayak kecapi gitu ya Kecapi sentul yang besar-besar tuh Terus ada kecapi yang kecapi daun Terus ada buah loa juga Terus untuk tabu lampotnya sendiri Jadi saya lagi mengumpulkan Jadi kepengennya sih mengumpulkan Tanaman-tanaman buah langka Yang sudah jarang ditanam gitu ya Supaya tidak punah aja sih sebetulnya ya Hari ini kita mau memperbanyak Banyak tanaman herb Dengan cara Stek batang Ya Jadi caranya Pertama Tentu media ya Kokopitnya sudah dicuci dulu ya Untuk menghilangkan panin Nah ini Cream and berry mint Atasnya sama dipotong juga Nah ini kan ruasnya Ada ruas-ruas daun Ini biar ke Apa namanya Terpendam media Jadi begini Nanti calon akar disini Kayak gini Ini sudah semua Kita stek batang Nah tidak boleh kena matahari dulu Jadi mesti di tempat Adem Dan disiram Beberapa hari kemudian Setelah sudah settle Kira-kira tanamannya masih segar Itu artinya Tumbuh akar biasanya Kalau saya Karena menggunakan sistem Hidroponik Jadi NFT yang dimodifikasi tadi ya Biasanya kalau sudah Seminggu Tanaman masih segar Gini kita langsung pindah ke modul Oke Nah ini Tanaman yang sudah kita Stek ya Beberapa hari Atau seminggu gitu Sudah Menunjukkan Tanda-tanda Kalau dia sudah berakar Jadi sudah tumbuh tunas-tunas Dan daunnya kelihatan masih segar Nah ini saya pindahkan ke Modul Modul NFT yang dimodifikasi Nah disini Jadi tidak perlu Menyiram Untuk konvensional Sebenarnya bisa juga Bikin seperti ini Jadi Airnya air biasa Cuma Untuk dipotnya Pakai Media tanam siapakah Yang sudah Kaya nutrisi Itu bisa juga Untuk teman-teman Atau pemirsa yang Ingin memulai berkebun Ayo mulai sekarang Jangan ditunda-tunda lagi Jadi manfaatkan Space di rumah yang Meskipun kecil Anda bisa Tetap bisa bertanam Jadi melalui banyak metode Yang tadi saya Kita bicarakan ya Jadi mungkin Kalau hidroponik Lebih ringkas Lebih simple Jadi hanya Memerlukan space yang kecil Anda pun bisa bertanam Jadi dengan box Teropom bekas pun bisa Gitu Dan untuk Yang pasti Lebih Lebih sehat ya Untuk konsumsi Konsumsi rumah tangga Untuk makan sendiri Gitu Dan mudah-mudahan bisa jadi Jika berlebih Bisa dijual juga Jadi menambah Pendapatan rumah tangga Gitu Terima Cooper Tidak 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 Spером Set Tidak Jika Tidak Jika Tidak Jika Jika Tulовые Jika Jika M Jika Jika pulsing Terima kasih.